Bayangkara FC yang baru saja ditahan imbang oleh PSM Makassar dengan skor 0-0 akan berhadapan dengan peserta gerang yang kemarin juga bermain imbang dengan Madura United dengan skor 1 sama Nah seperti apa peluang dari 2 klub ini? Yuk kita bahas di FOMATIC CHANNEL Nah pertandingan ini akan dilaksanakan pada hari Selasa ya Tepatnya pada tanggal 1 Maret 2022 jam 3.15 sore waktu Indonesia Barat Jadi dicatat waktunya ditonton pertandingannya Oke kalau kita ngeliat performa di 5 pertandingan terakhir memang sepertinya Bayangkara FC lumayan bagus ya Gak bagus-bagus sama sih sebenarnya Di 5 pertandingan terakhir mereka menang 2 kali, seri 2 kali dan kalah 1 kali Di pertandingan terakhir mereka imbang melawan PSM Makassar ya dengan skor 0-0 Nah peserta gerang di 5 pertandingan terakhir juga sama ternyata Mereka berhasil menang 2 kali, draw 2 kali dan kalah 1 kali Di pertandingan terakhir mereka juga imbang melawan Madura United dengan skor 1 sama Kalau melihat kelas men sementara Saat ini Bayangkara FC berada di peringkat 4 ya Jadi 5 peringkat teratas ini lagi bersaing banget Kemarin persebaya sedikit agak turun ya Dari pejajar papan atas gitu Tapi sepertinya dengan kemenangan mereka melawan RMFC makin mulai mendekati lagi Persebaya Surabaya Jadi saat ini poinnya di peringkat 1 sampai 5 itu di angka 50-an Nah Bayangkara FC poinnya di angka 54 di peringkat 4 Nah sedangkan peserta gerang saat ini berada di peringkat 9 dengan poin 34 ya Nah kalau kita melihat produktivitas di 5 pertandingan mereka terakhir Bayangkara FC berhasil mencetak 6 gol di 5 pertandingan terakhir Sedangkan peserta gerang berhasil mencetak 7 gol di 5 pertandingan mereka terakhir Kalau kita melihat head to headnya Ternyata mereka baru 1 kali ketemu Jadi peserta gerang pula lah yang berhasil memenangkan pertandingan itu dengan skor 2-1 Ternyata peserta gerang sepertinya mempunyai kartu matinya Bayangkara FC sepertinya Ketika mereka berhasil memenangkan pertandingan ini Nah kalau kita melihat statistik ya Sampai saat ini Bayangkara FC dalam hal produktivitas di angka 1,3 gol per pertandingan Sedangkan peserta gerang gak beda jauh sebenarnya Ya di angka 1,19 gol per pertandingan Nah sedangkan dalam hal kebobolan Nah ini yang cukup signifikan nih Cukup perbedaannya beda jauh antara Bayangkara FC dengan peserta gerang Bayangkara FC angkanya di angka 0,74 gol per pertandingan Sedangkan peserta gerang di angka 1,37 gol per pertandingan Jadi lumayan signifikan ya Bayangkara FC angkanya di bawah 1 Sedangkan peserta gerang di angka di atas 1 ya Nah ngeliat pertandingan ini kalau menurut kami Sepertinya kemungkinan besar sih pertandingan ini sih Akan berakhir imbang kalau menurut kami Jadi sepertinya Bayangkara FC akan membalas sih Kekalahan mereka di parah musim pertama ketika mereka di kalahkan oleh peserta gerang Dan kondisinya Bayangkara FC memang secara lini depan Mereka kuat terutama dalam hal serangan baliknya Nah ini mungkin yang harus diperhatiin sama peserta gerang ya Kemarin peserta gerang sudah sempat ngerasain betapa ampuhnya serangan baliknya dari Bayangkara FC Mereka mengobrak-abrik pertahanannya peserta gerang Kalau menurut kami Nah ini perlu diperhatiin sama peserta gerang Nah peserta gerang ketika kemarin lawan Madura United Sebenarnya sudah bagus ya Secara penguasaan bola dia menang dibandingkan dengan Madura United Tapi memang kesempatan menciptakan golnya Belum banyak yang berubah menjadi gol Nah mudah-mudahan di pertandingan kali ini Masing-masing tim mampu melakukan perubahan ya Sehingga hasilnya nggak mesti seri kalau menurut kami Sebenarnya peluang antara peserta dalam Bayangkara FC Masing-masing untuk memenangkan pertandingan ini Masih ada tinggal bagaimana Klubnya memanfaatkan kesempatan-kesempatan yang ada menjadi sebuah gol Oke Nah ingat ya Jangan lupa ditonton pertandingannya Ya maju sepak bola Indonesia Adios